Selamat datang di Daily Scan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas alur cerita dari sebuah drama yang berjudul Justice yang rilis pada tahun 2019. Drama yang sempat dilarang tayang di Korea ini karena memperlihatkan para petinggi negara yang bersujud kepada seorang bangunan biasa, sangat seru untuk dibahas karena akan melibatkan mafia, gangster, jaksa, hingga psikopat sadis berhati dingin yang ikut memeriahkan drama kita kali ini. Si cantik Nana yang berhasil memerankan peran utamanya yang harus berjuang bersama dengan mantannya sendiri menambah keseruan lagi di drama Justice ini. Baiklah, tanpa banyak spoiler di awal seperti konten-konten kita sebelumnya, kali ini biarlah rating yang berbicara. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria berlumuran darah yang berjalan dengan tatapan penuh kekosongan. Pria tersebut bernama Lee Tae-yung yang di perjalanan itu ia dilatangi seorang pria tua yang berbagi segelas whisky. Pria tua tersebut bernama Pimpinan Song, seorang kepala bangunan biasa yang mampu membuat para menteri di Korea bersujud kepadanya. Lee Tae-yung adalah seorang pengacara hebat yang hanya melayani para pejabat atau konglomerat yang telah melakukan tindak kejahatan. Seorang wanita bernama Yong-mi yang telah mendapatkan tindak pemerkosaan harus merasakan kepintaran dan kekejaman Tae-yung yang berhasil membela pelaku sehingga pelakunya bebas tanpa syarat. Sebesar apapun kejahatan yang dilakukan oleh kliennya, Tae-yung selalu berhasil memenangkannya. Namun Lee Tae-yung hanya bisa dikalahkan oleh seorang jaksa cantik yang bernama Soe-yoon A, mantan pacarnya sendiri yang menjadi satu-satunya orang yang sangat ditakuti oleh Lee Tae-yung. Tae-yung tidak bekerja di sebuah firma hukum atau apapun itu. Ia hanya menerima pekerjaan yang diberikan oleh Pimpinan Song. Pimpinan Song hanyalah seorang kepala konstruksi bangunan biasa. Namun dibalik semua itu para menteri sampai bersujud kepadanya. Suatu hari Lee Tae-yung ditugaskan oleh Pimpinan Song untuk membebaskan seorang gangster yang saat ini dipenjara. Gangster tersebut bernama Yang Culki. Sekilas Tae-yung cukup mudah hanya sekedar untuk membebaskan seorang tahanan biasa. Namun saat di persidangan pembebasan gangster itu, Tae-yung harus mendapatkan kekalahan telak. Tatkala si cantik Nana berhasil mematahkan semua argumen yang telah disusun oleh Tae-yung. Tak hanya itu saja, Nana juga menyebutkan sebuah tindak kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh Yang Culki tujuh tahun yang lalu. Yang sampai saat ini kasus itu belum mencapai kesimpulannya. Berdasarkan kasus tujuh tahun yang lalu itu, hakim memutuskan untuk mendunda sidang dan memberikan waktu baik bagi pihak Tae-yung atau pihak kejaksaan untuk mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan Yang Culki. Cerita lalu mundur tujuh tahun ke belakang. Tepatnya pada tahun 2012, seorang artis muda harus kehilangan nyawanya yang disinyalir dihabisi oleh Yang Culki dengan sangat keji. Kasus pembunuhan tujuh tahun yang lalu itu memanglah sangat janggal. Karena semua CCTV dan barang bukti telah hilang dalam waktu sekejap. Akan tetapi sebelum kejadian, seorang kurir terpantau memasuki lokasi pembunuhan. Yang membuat kurir itu mengetahui siapa dan seperti apa kegejaman yang terjadi di sana. Namun naas bagi kurir muda itu, karena sehari setelah peristiwa di sana, kurir tersebut harus meninggal dalam sebuah kecelakaan yang telah disetting oleh seseorang. Diceritakan kurir itu adalah adik Li Tae-yung dan keluarga satu-satunya yang kini tersisa, kini hanyalah tinggal kenangan saja. Tae-yung sangat terkejut karena ia baru mengetahui jika kematian adiknya berkaitan langsung dengan peristiwa yang terjadi pada tujuh tahun yang lalu. Atas bukti foto tersebut, Tae-yung kini benar-benar dilema karena ia harus membebaskan orang yang kini mungkin saja berkaitan dengan kematian sang adik. Berdasarkan hal itu pula, Tae-yung langsung menemui pimpinan Song dan meminta agar pimpinan Song menghentikan rencananya untuk membebaskan yang culki. Akan tetapi entah mengapa pimpinan Song bersikeras ingin membebaskan yang culki. Dan hal itu membuat Tae-yung sangat kecewa terhadap atasannya itu. Pertemuan antara Tae-yung dan pimpinan Song berawal setelah sehari kematian adiknya. Saat itu Tae-yung yang berencana membalaskan dendamnya didatangi oleh pimpinan Song yang menawarkan sebuah cara yang sangat aman untuk Tae-yung membalaskan dendamnya. Dan sebagai imbalan, Tae-yung yang memiliki bakat harus menjadi seorang pengacara yang hanya bekerja untuknya. Kembali ke masa sekarang, hubungan antara pimpinan Song dengan Jang Culki ternyata memanglah sangat misterius. Karena setelah mereka saling menukar informasi, seorang detektif yang bekerja bersama Nana dalam menggali kasus 7 tahun yang lalu tiba-tiba ditemukan meninggal dunia dalam kondisi kecelakaan. Kematian detektif itu juga didengar oleh Tae-yung yang kini semakin yakin jika kasus pembunuhan 7 tahun yang lalu ada kaitannya dengan kematian sang adik. Ia juga semakin yakin jika seseorang sedang berusaha menutupi semua kasus yang berkaitan dengan kematian 7 tahun yang lalu. Berdasarkan kejanggalan tersebut, di hari itu pula Tae-yung dibantu dengan asistennya langsung mengumpulkan beberapa CCTV yang mungkin ada di sekitar lokasi pembunuhan. Setelah memeriksa beberapa CCTV yang telah dihancurkan oleh pelaku, untungnya mereka menemukan sebuah CCTV yang masih utuh. Di dalam rekaman CCTV itu menampilkan jika beberapa jam sebelum kejadian adik Tae-yung yang bernama Tae-jun memberikan sebuah paket kepada seorang wanita. Dan ternyata wanita itu adalah Yong-mi yang telah Tae-yung permalukan saat sidang pemerkosaan saat di awal film tadi. Setelah menerima paket itu, Yong-mi ternyata memberikannya kepada yang culki yang wajahnya terekam jelas di CCTV. Berdasarkan fakta yang baru ia temukan, Tae-yung langsung menemui pimpinan Song dan memohon agar ia menghentikan rencananya untuk membebaskan yang culki. Akan tetapi entah apa yang pimpinan Song rencanakan, ia tetap bersikeras ingin membebaskan yang culki. Dan hal itu tentu saja membuat Tae-yung sedikit curiga akan keterlibatan pimpinan Song dengan kematian adiknya. Kejanggalan juga terjadi di pengadilan karena Nana yang kemarin bertugas sebagai jaksa tiba-tiba digantikan oleh jaksa lain yang tentunya sudah disuap. Di hari itu secara resmi yang culki dinyatakan bebas dari penjara. Karena tidak adanya satu pun bukti yang menunjukkan jika yang culki terlibat ke dalam pembunuhan yang terjadi tujuh tahun yang lalu. Alasan Tae-yung mau membebaskan yang culki karena yang culki sudah sepakat akan memberikan sebuah bukti atas kematian adiknya. Dan untuk mengambil bukti itu Tae-yung harus pergi ke rumah yang culki seorang diri. Setelah bebas dari penjara yang culki langsung menemui pimpinan Song. Pimpinan Song yang memang terlibat ke dalam kematian adik Tae-yung berencana akan memberangkatkan yang culki dan keluarganya ke Australia. Karena kini satu-satunya orang yang bisa membongkar dosa yang telah dilakukan oleh pimpinan Song hanyalah yang culki seorang. Saat malam semakin larut Tae-yung dibuat terkejut tak kalah ia melihat yang culki yang baru saja keluar dari rumah pimpinan Song. Hal itu membuat Tae-yung semakin curiga jika pimpinan Song yang telah ia anggap seperti kakaknya sendiri memang terlibat ke dalam kematian adiknya. Tae-yung yang mengetahui jika pimpinan Song telah membayar yang culki agar tutup mulut lantas menawarkan uang sejumlah 1 juta dolar. Untuk barang bukti yang kini dimiliki oleh yang culki. Ia yang mendapatkan tawaran sebesar 1 juta dolar dari Tae-yung pun lantas menaikkan harganya untuk pimpinan Song. Tak lama berselang dari itu Tae-yung sengaja memberitahu pimpinan Song jika ia menawarkan uang sejumlah 1 juta dolar untuk rekaman yang kini yang culki miliki. Tae-yung sengaja memberitahu pimpinan Song demi mengetahui sebesar apa pimpinan Song mau berkorban demi menjaga rahasianya dengan yang culki. Mendengar kabar tersebut pimpinan Song langsung mengirimkan uang yang diminta oleh yang culki. Dan di hari transaksi baik tim Nana maupun tim Tae-yung berlomba-lomba dalam mengejar yang culki yang kini keberadaannya sudah terdeteksi. Terima kasih telah menonton! Dalam kondisi terdesak itu yang culki berjanji akan memberikan handphone milik adik Tae-yung. Bahkan ia juga mengetahui siapa dalang yang telah melenyapkan nyawa adik Tae-yung. Di lokasi yang sudah dijanjikan Tae-yung yang satu langkah lagi mendapatkan petunjuk dari apa yang selama ini ia cari harus menghelak napasnya. Tak kala ia melihat yang culki yang sudah tak bernafas lagi. Kecerdasan pimpinan Song dalam menutupi dosanya memanglah patut untuk diacungi jempol. Ia sengaja menghancurkan replika HP milik Tae-yung demi menguji sebesar apa kesungguhan Tae-yung untuk mencurigainya. Setelah semua kecerigaan Tae-yung telah hilang, pimpinan Song mengajak Tae-yung untuk fokus kepada rencana mereka selanjutnya untuk menguasai semua perusahaan terbesar yang ada di Korea. Perusahaan yang menjadi target mereka berdua bernama Jung Jin Group. Sebuah perusahaan yang penuh akan kontropesi namun selalu menang dalam semua persidangan. Jung Jin Group adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang elektronik. Salah satunya adalah handphone. Perusahaan itu dipimpin oleh seorang pemuda tampan bernama Tak Su Ho. Di balik ketampanan sang CEO, Tak Su Ho adalah seorang psikopat sadis berhati dingin yang hanya bisa tertawa setelah menyiksa seseorang hingga meninggoy. Hadirnya psikopat ini akan menambah keseruan lagi dalam drama kali ini. Langkah awal yang Tae-yung dan pimpinan Song lakukan untuk mendombangkan Tak Su Ho yang membela para pekerja yang telah menjadi korban atas kelalaian Jung Jin Group yang telah menyuruh para pekerjanya memakai bahan berbahaya yang menyebabkan beberapa pegawainya harus buta secara permanen. Di waktu yang sama, si cantik Nana masih mendalami kasus 7 tahun yang lalu yang kini semakin membuatnya janggal. Dikarenakan semua wanita yang meninggal adalah seorang artis yang bekerja di sebuah agensi yang bernama Jung Entertainment. Kecurigaan mereka terhadap Jung Entertainment diperkuat lagi akan sebuah bukti yang ternyata Jung Entertainment mendapatkan gelontoran dana dari sebuah perusahaan yang bernama Boomjung Contraction. Sebuah perusahaan konstruksi biasa yang dimiliki oleh pimpinan Song yang mati-matian membebaskan yang culki padahal statusnya masih tersangka di kasus pembunuhan yang belum terpecahkan. Dalam tanda kutip, para artis yang bekerja di Jung Entertainment bisa jadi dibeli oleh pimpinan Song. Nah, yang harus nanagali, ia harus mengetahui siapa yang menjadi dalang dari kematian para artis yang bekerja di Jung Entertainment dan apa motif dari terbunuhnya para artis muda itu. Nana yang ingin mengetahui lebih dalam lagi akan keterlibatan Jung Entertainment lantas langsung menggeretak CEO dari Jung Entertainment itu yang membuat CEO Jung Entertainment itu belunder dengan mengatakan jika Jung Entertainment memang mendapatkan kocoran dana dari Boomjung Contraction. Nana juga menggeretak pimpinan Song dengan mengatakan kejanggalan Boomjung Contraction yang berinvestasi ke perusahaan kecil seperti Jung Entertainment. Hal itu membuat pimpinan Song sangat terkejut karena Nana bisa sejauh itu mengetahui apa yang selama ini ia tutupi. Nana yang melihat raut wajah mantan pacarnya yang seperti penuh kecurigaan lantas mengajaknya untuk bertemu di suatu tempat yang sangat jauh. Berbekal perasaan yang masih keduanya miliki Nana memanfaatkan perasaan itu dengan menghasut Tae Jung agar kembali menaruh kecurigaannya terhadap pimpinan Song dengan tujuan agar Tae Jung tidak mau lagi dimanfaatkan oleh pimpinan Song karena bagi Nana orang yang menjadi penghalang bagi dirinya adalah Tae Jung seorang. Seperti sudah mengetahui pertemuan tertutup itu pimpinan Song langsung meyakinkan kembali Tae Jung jika dirinya tidak terlibat ke dalam semua kasus yang kini sedang didalami oleh Nana. Pimpinan Song juga mengungkapkan jika Nana adalah ancaman besar baginya dan mereka harus bertindak secepat mungkin. Di waktu yang sama, Nana yang sedang dalam perjalanan pulang mendapatkan gangguan yang hampir saja melenyapkan nyawanya. Kabar kecelakaan yang Nana alami sampai ke telinga Tae Jung yang membuat Tae Jung yang tak ingin Nana menjadi korban menyuruhnya untuk tidak lagi bermain-main dengan pimpinan Song. Terima kasih telah menonton! Tae Jung yang sangat mengkhawatirkan keselamatan mantan pacarnya itu lantas menekan pimpinan Song untuk tidak bertingkah ke gabah dalam menyentuh Nana. Pimpinan Song yang memang bukanlah otak dari kecelakaan Nana itu lantas malah besar kepada asistennya karena kini akibat kecerobohannya Tae Jung kembali menaruh kecurigaan terhadapnya. Asisten pimpinan Song itu telah membiarkan CEO Jang Entertainment bertindak ke gabah karena hal itu bisa saja membuat mereka berada di dalam ancaman yang sangat besar. Hal itu memang langsung terjadi karena Nana yang mendapatkan bukti atas apa yang telah CEO Jang Entertainment itu lakukan lantas bisa menekannya agar mau membuka mulut tentang keterlibatan Boom Jung kontraksen dengan kematian tujuh tahun yang lalu. Walaupun bekerja dengan penuh kecurigaan Tae Jung tetap menjalankan tugas dari pimpinan Song dengan sangat baik dengan berhasil menggali bukti atas kejahatan yang telah Jung Jin Grup lakukan. Terima kasih. Taksuho mengundang Tae Jung untuk datang ke rumahnya. Di rumah Taksuho yang sangat mewah itu Tae Jung dibuat terkejut tak kala melihat pimpinan Song yang bertiga layaknya hewan peliharaan di hadapan Taksuho. Diceritakan jiwa psikopat Taksuho sudah muncul sejak ia masih kecil. Yang mana saat itu Taksuho yang masih berusia 10 tahun membinasakan nyawa supirnya sendiri hanya karena ingin mengetahui sekuat apa manusia jika dihantam menggunakan batu bata. Di samping itu, kita diperlihatkan Yong Mi yang ternyata telah mendatangani kontrak di Jang Entertainment. Ia yang ingin menjadi seorang artis dengan sangat mudah harus mau melayani hawa nafsu dari pria hidung belang terlebih dahulu sebagai syarat dari Jang Entertainment untuk para artisnya yang ingin cepat meraih cita-citanya. Di perjalanan pulang, Yong Mi tak sengaja bertemu kembali dengan Tae Jung yang sudah mengetahui jika sebelum adiknya meninggal, sang adik terlebih dahulu mengirimkan paket kepada Yong Mi. Tae Jung lantas menanyakan isi di dalam paket yang dikirimkan oleh adiknya itu. Dengan sedikit terpaksa, Yong Mi berkata jika di dalam paket itu berisi sebuah flash disk. Sedikit bocoran, setiap orang yang melihat flash disk itu akan meninggal dunia, contohnya adik Tae Jung. Kembali ke cerita, Tae Jung kembali didatangi pimpin Han Song yang ingin agar Tae Jung berhenti melawan Jung Jin Group dengan alasan Tak Su Ho yang telah menawarkan jumlah yang cukup fantastis untuk mereka. Tae Jung yang curiga akan hubungan antara Tak Su Ho dengan pimpin Han Song itu lantas menolak ajakan tersebut. Bahkan ia juga curiga jika Tak Su Ho bukan sekedar untuk menawarkan uang saja, melainkan memiliki bukti atas dosa pimpin Han Song. Pimpin Han Song benar-benar dibuat jengkel, karena kini Tae Jung benar-benar secara terang-terangan melawan kehendaknya. Ketergijutan pimpin Han Song tak sampai itu saja, karena di waktu itu ada seorang pemuda yang ingin belajar menjadi seorang pengacara kepada Tae Jung. Dan ternyata pemuda tersebut adalah anak pimpin Han Song yang bernama Dae Jin, yang siap menghancurkan Jung Jin Group bersama Tae Jung. Di samping itu, Nana sedang menggali beberapa informasi tambahan dari Jung Mi, yang diketahui mendapatkan tawaran besar dari Jung Entertainment. Akan tetapi semua usahanya itu sia-sia, karena Jung Mi memilu untuk tutup mulut. Jung Mi secara spesial akan dijadikan sebagai pemeran utama di acara televisi Jung Entertainment. Namun sebelum itu, Jung Mi harus terlebih dahulu menemui investor Jung Entertainment untuk penatanganan kontrak. Investor yang mereka temui ternyata pimpin Han Song, yang entah apa alasannya rela mengeluarkan dana yang cukup besar hanya untuk menjadikan Jung Mi sebagai seorang pemeran utama. Pertemuan itu ternyata diketahui oleh Lee Tae Jung yang membuatnya semakin curiga, jika pimpin Han Song sengaja mendekati Jung Mi, agar Jung Mi tutup mulut seperti apa yang pimpin Han Song lakukan kepada Yang Chul Ki. Mengingat Yang Chul Ki dan Jung Mi adalah orang yang terekam jelas ada di CCTV, di hari adik Tae Jung mengirimkan paket yang membawa kematian. Tae Jung yang tak ingin Jung Mi berasib sama dengan Yang Chul Ki lantas menemuinya. Akan tetapi, Jung Mi tidak akan mempercayai semua perkataan dari Tae Jung, karena Tae Jung pernah mempermalukannya di sidang pemerkosaan. Di malam harinya, Jung Mi tak sengaja melihat sebuah plesdis yang tersembunyi di dalam sebuah mainan yang ia dapatkan dari seorang wanita misterius tujuh tahun yang lalu. Saat Jung Mi melihat isi di dalam plesdis itu, seketika ia pun mengetahui alasan adik Tae Jung dibunuh oleh seseorang. Jung Mi lantas memberitahu kabar tersebut kepada Tae Jung dan hendak memberikan plesdis itu kepadanya. Karena seburuk apapun Tae Jung, hanya Tae Junglah seorang yang bisa membongkar apa yang ada di dalam plesdis itu. Akan tetapi, sebelum itu terjadi, tiba-tiba seseorang menculiknya. HP Jung Mi dibuang di sebuah jembatan yang penuh akan CCTV dan hal itu cukup memberikan petunjuk bagi Tae Jung untuk melacak keberadaan Jung Mi. Sien lalu memperlihatkan seseorang yang mengambil buku harian milik Jung Mi. Detektif kepercayaan Nana yang bernama Ma Dong Suk mendapatkan kabar dari kepolisian yang memberitahunya jika satu jam sebelum HP Jung Mi menghilang, Jung Mi diketahui memberikan sebuah pesan kepada Tae Jung. Nana lantas langsung menemui Tae Jung. Akan tetapi, Nana harus mendapatkan sikap dingin dari mantan pacarnya itu. Diceritakan, Young Mi diculik oleh pimpinan Song yang sudah menyewa seorang pembunuh bayaran. Di samping hilangnya Young Mi, persidangan antara Lee Tae Jung melawan Jung Jin Group semakin memanas. Kini, di persidangan pertama, Tae Jung berhasil membuktikan dan menyudutkan pihak Jung Jin Group yang membuat Tak Su Ho geram dibuatnya. Tak Su Ho lantas melewapkan amarahnya kepada pimpinan Song yang sudah dianggap gagal dalam mengendalikan Tae Jung. Tak Su Ho memberikan kesempatan terakhirnya untuk pimpinan Song dan jika pimpinan Song gagal lagi, maka ia akan memberitahu Tae Jung tentang pimpinan Song yang menjadi dalang atas kematian adik Tae Jung. Di waktu yang sama, Tae Jung dan Nana akhirnya sepakat akan bekerjasama untuk mencari keberadaan Young Mi. Karena kini, semuanya semakin jelas jika Young Mi, Jang Entertainment, juga pimpinan Song ada kaitannya dengan peristiwa pembunuhan 7 tahun yang lalu. Di waktu itu, mereka kedatangan pimpinan Song yang lantas mengetahui aliansi yang telah dibuat antara Tae Jung dan si cantik Nana. Pimpinan Song lalu memberitahu Tak Su Ho akan Nana yang sedang berusaha menggali kasus-kasus yang kini semakin terang. Sementara itu, asisten Tae Jung dan detektif Ma berhasil menemukan keberadaan dari mobil yang menculik Young Mi. Dari rekaman CCTV itu, penculik Young Mi terlihat membuang sebuah puntung rokok yang pastinya akan meninggalkan sidik jari. Mereka lantas langsung bergegas mengambil puntung rokok itu. Dan setelah diperiksa, puntung rokok itu memiliki sidik jari dari seseorang yang bernama Cho Hyunwo yang diketahui sebagai orang yang telah membunuh adik Tae Jung. Informasi tambahan juga didapatkan oleh detektif Ma yang berhasil menemukan sebuah kejanggalan dari rekaman dasbor milik Presiden Jang Entertainment. Di suatu hari, Young Mi dan temannya terlihat dibawa ke sebuah bangunan tua oleh Presiden Jang Entertainment. Di bangunan tua itu, ia juga menemukan pimpinan Song yang memasuki sebuah restoran yang bernama Nam Won. Tak hanya pimpinan Song saja yang kesana, dua orang menteri hingga kepala kejaksaan juga terekam datang ke restoran Nam Won itu bersama pimpinan Song. Berdasarkan rekaman CCTV itu, kini Nana semakin yakin jika Jang Entertainment dan pimpinan Song ada kaitannya dengan hilangnya Young Mi. Di waktu yang sama, Young Mi sendiri tersadar sudah berada di sebuah kamar yang telah terkunci dan diawasi secara langsung oleh Chow Yun Wo. Biar mudah dikenal, kita panggil saja si killer. Tae Jung sengaja mendatangi pimpinan Song dengan memberitahunya jika si killer yang katanya telah meninggal dunia ternyata masih hidup dan kini sedang dicurigai sebagai penculik Young Mi. Tae Jung sengaja melakukan itu untuk memancing pimpinan Song agar menemui si killer secara langsung demi memastikan kecurigaan akan hubungan pimpinan Song dengan si killer. Kecurigaan Tae Jung akhirnya jelas setelah melihat secara langsung hubungan antara pimpinan Song dengan si killer. Setelah pertemuan tertutup itu, Tae Jung langsung mengikuti si killer demi mengetahui keberadaan Young Mi. namun naas bagi Tae Jung karena si killer tak sebodoh pimpinan Song. yang diketahui keberadaan Young Mi. dan si Disek... dan si ... dan si Dari perkelahian itu, Tayung berhasil merebut ponsel yang diberikan oleh pimpinan Song Tayung benar-benar kecewa Karena kini, pimpinan Song yang telah ia anggap seperti kakaknya sendiri Terbukti memiliki hubungan dengan pembunuh bayaran yang telah membunuh adiknya Dan ia mulai curiga jika pimpinan Song adalah otak yang telah membunuh adiknya sendiri Tayung mendapatkan luka cukup serius di bagian perutnya Ia sengaja memberi tahu dan menyuruh pimpinan Song untuk menjenguknya Untuk menanyakan semua hal yang selama ini ada di pikirannya Sekuat apapun Tayung ingin menanyakan keterlibatan pimpinan Song dalam kematian adiknya Tayung tak sanggup untuk menerima kenyataan itu Karena pimpinan Song yang telah Tayung anggap sebagai kakaknya sendiri Sangat tak bisa Tayung terima Jika terbukti menjadi dalang atas kematian sang adik Tayung memberikan foto luka di tubuhnya untuk Nana selidiki Hasil pemeriksaan menunjukkan Jika luka yang ada di tubuh Tayung berbeda dengan luka yang ada di tubuh para korban Hal itu menunjukkan Jika si killer bukan pembunuh dari kasus tujuh tahun yang lalu Di malam itu Nana mendatangi restoran Nam Won Yang disinyalir digunakan oleh pimpinan Song menemui para menteri yang berkuasa Di sana ia tak sengaja melihat menteri keuangan yang keluar dari sebuah ruangan Di hari berikutnya Berita tentang si killer yang terlibat ke dalam kasus pembunuhan dan menghilangannya Yong Mi Sengaja disebarkan oleh Tayung Demi memancing si killer agar keluar dari persembunyiannya Sin lalu memperlihatkan Tayung Yang sengaja mendatangi pimpinan Song Untuk mencoba kembali menanyakan keterlibatannya atas kematian Sang Adi Akan tetapi Lagi dan lagi Tayung tak sanggup menanyakan semua pertanyaan yang selama ini ada di benaknya Ia hanya mengembalikan konsel milik si killer Yang diberikan oleh pimpinan Song Langkah Tayung dalam menyebarkan berita tentang si killer cukup efektif Karena berita itu membuat pimpinan Song kelabakan dalam melayani pertanyaan dari si killer Yang membuat si killer muak terhadap sikap pimpinan Song Yang terlihat tidak mau bertanggung jawab atas si killer Yang kini dinyatakan sebagai buronan Si killer yang sakit hati lantas menghubungi Tayung Untuk memberikan sebuah informasi yang akan Tayung sukai Yang terlihat di sini Belum juga Tayung mendapatkan informasi, polisi terlebih dahulu datang menangkap si killer yang kini seorang buronan. Walaupun seperti itu, pimpinan Song berhasil membebaskan si killer dengan cara memperalat kepala kejaksaan yang tidak bisa berkutik di hadapan pimpinan Song. Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya ada di balik kepala kejaksaan yang tak berkutik di hadapan pimpinan Song, Tayung dan Nana lantas langsung mendatangi restoran Nanwon yang diketahui sebagai tempat mereka berkumpul. Di sana mereka mendapatkan sebuah pesan yang berisi potongan dari catatan milik Yong Mi yang menghilang. Potongan catatan harian itu membahas restoran Nanwon yang digunakan sebagai tempat para penjabat negara menyemunyikan dosa mereka. Pesan tersebut juga diterima oleh pimpinan Song yang membuat pimpinan Song ingin menutup restoran Nanwon. Akan tetapi ternyata restoran Nanwon itu dimiliki oleh Taksuho yang tak ingin jika bisnis gelapnya itu ditutup hanya karena sebuah catatan yang bisa saja dipasukan. Di sisi lain penelusuran masih dilakukan oleh Nana dan Tayung. Di gedung tua itu mereka tak sengaja melihat asisten Jang Entertainment yang berkeliaran di sana. Setelah diindrogasi, ternyata orang yang telah mengambil catatan milik Yong Mi adalah dirinya. Yang sengaja ingin mencari keberadaan Yong Mi tanpa diketahui oleh presiden Jang Entertainment. Namun naas bagi Nana dan Tayung karena ternyata catatan harian Yong Mi itu telah dicuri oleh Hae Jin, teman Yong Mi di Jang Entertainment. Hae Jin membawa catatan harian itu kepada pimpinan Song dan ia meminta harga yang cukup tinggi untuknya agar tutup mulut. Setelah membaca semua isi di dalam buku catatan harian itu, pimpinan Song lantas langsung menyuruh asistennya untuk menutup restoran Namwon tanpa harus takut lagi kepada Taksuho. Akan tetapi setibanya ia di sana, ia malah melihat Tayung yang sudah berhasil menemukan tempat rahasia yang biasa digunakan oleh pimpinan Song untuk melakukan bisnis gelapnya. Di sana, Tayung dan Nana melihat sebuah kamar yang cukup mewah, yang mungkin saja digunakan sebagai jasa seksual untuk kalangan pejabat dan menteri yang berkuasa di Korea. Saat malam hari semakin larut, pimpinan Song dibuat terkejut tak kalah melihat Tayung yang sudah ada di dalam restoran Namwon. Di sana, semua pertanyaan tentang sang adik yang selama ini menjadi beban di hidupnya akhirnya terjawab. Jadi tidak silahkan ralut Terima kasih saya telah menonton! Saya selesai beri se veces tertul di Traseri akan tepaskan Jadi sedang tukak, satu yang kemudian saya sudah baik Di waktu yang sama, Yongmi ternyata dikurung di rumah Taksuho yang akan menjadikan Yongmi sebagai kelinci percobaan untuk memuaskan nafsu psikopatnya. Di hari berikutnya, Taehyung yang mengunjungi makam sang adik dikejutkan akan kehadiran pimpinan Song dan Daejin yang juga datang ke sana untuk berjiarah ke makam Taejun. Dan terjantah diketahui Taejun adalah teman satu-satunya yang selalu menolong Daejin saat Daejin mendapatkan bulian dari teman sekelasnya. Tim Taehyung dan Nana kini menargetkan Jaksa Agung sebagai orang pertama yang akan mereka hancurkan. Berbekal informasi yang mereka miliki, Taehyung berhasil menemukan wanita simpanan milik Jaksa Agung yang membuatnya bisa memiliki akses untuk masuk ke rumah pribadi milik Jaksa Agung. Di sana, dibantu teman detektif Ma, Taehyung berhasil membuka sebuah berangkas yang berisi semua kejahatan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Dimulai dari skandal wanita, suap-menyuap, hingga korupsi tersusun rapih di dalam berangkas itu yang membuat Taehyung memiliki banyak bukti untuk menumbangkan Jaksa Agung. Taehyung langsung menemui pimpinan Song dan memberitahunya jika apa yang terjadi kepada Jaksa Agung adalah langkah awal ia untuk menghancurkan pimpinan Song. Merasa situasi semakin tidak memungkinkan, pimpinan Song bersama Tak Suho menemui menteri hukum di Korea. Menteri hukum itu adalah ayah si cantik Nana yang entah apa tujuan pimpinan Song menemuinya. Di belahan kota Seoul yang berbeda, Taehyung dan Nana masih menunggu informasi dari asisten Jang Entertainment yang mempunyai beberapa foto dari catatan harian milik Yongmi. Setelah semalaman penuh mereka menunggu, akhirnya asisten Jang Entertainment itu pun buka mulut akan keberadaan flashdisk yang selama ini membawa kematian. Taehyung langsung bergegas pergi ke rumah Yongmi untuk mengambil flashdisk itu. Akan tetapi, setibanya ia di sana, ia mendapati asisten pimpinan Song yang sudah mendapatkan flashdisk tersebut. flashdisk itu berisi sebuah rekaman tentang para menteri Korea yang menyewa artis dari Jang Entertainment untuk menjadi wanita pemuas napsu mereka. Suatu waktu, Nana didatangi Hyejin, teman Yongmi yang mengaku jika ia terlibat ke dalam skandal seksual di restoran Namwon. Saat Nana menanyakan siapa yang telah merasakan serambi lempit milik Hyejin, betapa tergejutnya Nana karena ternyata ayahnya terlibat ke dalam skandal seksual di restoran Namwon itu. Nana sangat terpukul akan kesaksian itu karena ia tak percaya jika sang ayah yang selalu menjadi pelindung bagi dirinya ternyata terlibat ke dalam kasus seksual yang sangat hina. Apa yang dilakukan Hyejin adalah perintah langsung dari pimpinan Song sebagai ancaman untuk ayah Nana agar ayah Nana menghentikan semua kasus yang saat ini sedang Nana selidiki. Nana memberikan rekaman kesaksian Hyejin itu kepada sang ayah dan sang ayah tidak menyangkal kesaksian itu. Sang ayah juga sangat tersiksa akan perbuatan yang pernah ia lakukan karena berkat hal itu, ia kini harus menjadi seorang boneka yang takut akan dosa yang telah ia perbuat. Taeyung yang mengetahui jika semua yang terjadi kepada Nana adalah tindakan yang dilakukan oleh pimpinan Song lantas langsung menemuinya. Di sana, Taeyung sangat kecewa akan sikap pengecut yang pimpinan Song lakukan dan ia bersumpah akan memberikan apa yang saat ini dirasakan oleh Nana kepada pimpinan Song dengan menjadikan Daejin sebagai seorang anak yang kecewa kepada ayahnya karena telah tega membunuh sahabat sejatinya sendiri. Diceritakan 7 tahun yang lalu, senior Nana yang bernama Ibu Kim adalah kejaksaan yang menengani kasus kematian pertama. Ayah Nana yang saat itu menjadi kepala kejaksaan menyuruhnya untuk menutup kasus itu karena dirinya terlibat ke dalam praktek prosesusi yang disediakan oleh restoran Namwon dan akibat hal itu ayah Nana tidak bisa berkutik di hadapan pimpinan Song. Tak hanya itu saja, Ibu Kim juga adalah jaksa yang membela Taeyung di persidangan yang membuatnya gagal dalam menegakkan keadilan karena telah membebaskan si killer yang pada dasarnya ia sudah mengetahui fakta yang sebenarnya atas kematian adik Taeyung. Kembali ke masa sekarang, kesedihan dan kekecewaan yang Nana derita tak menggendarkan dirinya untuk menegakkan keadilan. Ia langsung menemui pimpinan Song secara langsung dan menegaskan jika apa yang pimpinan Song lakukan tidak akan membuatnya mundur untuk menghancurkan pimpinan Song walaupun ia sendiri harus mengorbankan nama baik sang ayah. Nana benar-benar dalam membuktikan ucapannya. Ia langsung menyuruh ayahnya untuk berhenti menjadi seorang menteri dan menyuruhnya untuk terus bersembunyi dibalik dosa yang terus menjadikannya boneka mainan milik pimpinan Song. Di suatu malam, Taeyung mengumpulkan dua menteri bersama pimpinan Song. Ia juga menunjukkan rekaman yang menjadi bukti akan prostitusi yang telah mereka lakukan. Keterkejutan mereka tak sampai itu saja. Karena di waktu itu, Nana juga datang ke sana untuk menangkap dua menteri itu atas kasus prostitusi sekaligus membuktikan kepada pimpinan Song jika apa yang ia katakan benar-benar akan terjadi. Setelah penanggapan itu, pimpinan Song dan Tak Suho kembali menekan ayah Nana untuk segera mengambil tindakan atas apa yang kini Nana lakukan. Tak Suho juga mengancam akan membunuh Nana jika ayah Nana tidak segera menghentikan Nana. Di malam yang dingin itu, kita lalu diperlihatkan Nana yang didatangi Tak Suho, si psikopat. Entah apa yang terjadi kepada Nana karena setelah itu, tiba-tiba Nana tidak bisa dihubungi. Tae-yung juga pergi ke rumah Nana untuk membastikan keselamatannya. Namun naas bagi Tae-yung karena Nana sudah tidak ada di rumahnya. Sepulangnya dari rumah Nana, Tae-yung dikejutkan akan sebuah peristiwa yang menewaskan seorang jaksa. Jaksa yang bunuh diri itu adalah ayah Nana, yang ingin agar Nana leluasa dalam membongkar semua kasus yang terjadi tanpa ada rasa takut kepada ayahnya. Kematian sang ayah membuat pukulan yang begitu besar bagi Nana. Tak Suho yang masih memiliki rencana khusus buat Nana mampu berakting dengan baik yang membuat Tae-yung saat geram kepada psikopat itu. Sebelum melakukan aksi bun dirinya itu, ayah Nana terlebih dahulu menyusun kasus yang terjadi dengan sedetail mungkin. Dan di susunan itu, Pimpinan Song adalah orang yang paling berperan dibalik semua yang terjadi. Di dalam surat wasiat itu, ayah Nana juga menyebutkan jika Nana tak akan bisa menangkap Pimpinan Song karena Pimpinan Song tidak pernah meninggalkan sedikit pun jejak yang menyeret dirinya. Di akhir surat, sang ayah juga menuliskan jika Nana harus berhati-hati kepada Tak Suho, si psikopat. Sementara itu, Tak Suho sendiri mendapatkan perlawanan dari Yong Mi yang berhasil menyandra Tak Suho. Ia lantas memintanya untuk menelpon polisi untuk memberitahu ke polisian jika dirinya disekap di rumah Tak Suho. Di saat polisi setempat yang mendapatkan laporan Yong Mi itu mendatangi rumah Tak Suho, secara kebetulan, Nana tiba di sana yang membuat Nana mengetahui telepon dari Yong Mi yang disekap di sana. Sementara itu, Tae-yung berhasil mencuri HP milik Pimpinan Song yang biasa dipakai untuk menghubungi si killer. Di waktu itu, Tae-yung mendapatkan kabar dari Nana yang memberitahunya jika ia sedang ada di rumah Tak Suho. Mendengar Nana yang ada di rumah Tak Suho, Tae-yung lantas langsung bergegas menyusulnya karena ia tahu jika Tak Suho akan melancarkan aksinya. Di rumah Tak Suho sendiri, Nana yang sedang berkeliling melihat rumah Tak Suho dibuat terkejut tak kalah melihat sebuah ruangan yang penuh akan kunci gembok. Kamar itu adalah kamar yang Tak Suho pakai untuk menyandrayongi. Setelah sekian lama, akhirnya Tae-yung pun sampai di rumah Tak Suho. Ia langsung bergegas mencari keriburadaan Nana yang menyebutkan jika ia dikurung di basement milik Tak Suho. Setelah berhasil membebaskan Nana, mereka dikejutkan akan kehadiran pimpinan Song yang panik karena HP-nya dicuri Tae-yung. Di momen itu, dengan kepintarannya, Tae-yung berhasil memanas-manasi mereka untuk memindahkan Yong-mi dari tempat itu. Apa yang semuanya terjadi ternyata rencana dari Nana yang sengaja ingin memberikan ponsel untuk Yong-mi pakai. Singkat cerita, pimpinan Song akhirnya memakan umpan yang Tae-yung tabur. Ia menyuruh asistennya untuk memindahkan Yong-mi. Pimpinan Song juga menyuruh asistennya untuk membunuh si killer. Karena hanya si killer, orang yang bisa membongkar semua keterlibatan pimpinan Song dalam mendalangi restoran Namwon. Kembali ke Tae-yung dan tim, setelah sekian lama menunggu, akhirnya Yong-mi dipindahkan. Mereka langsung mengikuti GPS dari hape yang telah Nana berikan. Akan tetapi di tengah perjalanan, mereka kehilangan jejak. Di tempat itu, Tae-yung menyadari sesuatu jika ia pernah berjalan di jalanan itu bersama pimpinan Song. Seketika itu, ia pun sadar jika Yong-mi pasti dibawa kepila milik pimpinan Song yang tak jauh dari tempat itu. Kedatangan mereka kepila itu menggagalkan aksi asisten pimpinan Song dalam membunuh si killer. Hal itu akan bernampak besar bagi pimpinan Song. Karena kini si killer pasti akan membencinya dan akan mengungkap semua perbuatan pimpinan Song. Bebasnya Yong-mi menambah bukti yang mereka dapatkan dan mereka berencana akan menyebarkan video di playlist kematian berbarengan dengan kesaksian dari Yong-mi. Namun sayang, rencana mereka kembali dijegal oleh pimpinan Song yang menyuruh kepala kejaksaan untuk memberhentikan Nana sebagai seorang jaksa. Ibu Kim yang sudah menyusun rencana dengan mendiang ayah Nana memberikan semua berkas yang telah ia susun rapi. Ia juga menyuruh agar Nana untuk segera mengungkap kasus itu tanpa menghiraukan kepala kejaksaan. Bebasnya Yong-mi tentu saja membuat pihak pimpinan Song dan Tak Suho ketar-ketir. Tak Suho yang tak ingin semua kejahatannya terungkap lantas berencana akan membunuh Taiyung dan Nana. Sebelum itu, Tak Suho didatangi si killer yang meminta bantuan untuk membalaskan dendamnya kepada pimpinan Song. Tak Suho bersedia memberikan bantuan untuk si killer. Namun sebelum itu, si killer harus terlebih dahulu membunuh Yong-mi sebelum Yong-mi memberikan kesaksiannya. Di malam itu, si killer langsung beraksi dengan berpura-pura menjadi seorang dokter. Akan tetapi, ternyata semuanya sudah dikantongi Taiyung dan tim yang sudah mendebak jika si killer pasti akan datang ke sana untuk membunuh Yong-mi. Entah apa yang Taiyung dan si killer bahas, karena setelah itu, si killer meminta pimpinan Song dan Tak Suho untuk menemuinya. Di sana, si killer memancing mereka berdua untuk menjabarkan seperti apa cara kerja restoran Namwon. Pimpinan Song menyediakan artis dari Jang Entertainment untuk menjadi pemuas nafsu para pejabat. Setelah serambi lempit para artis itu tidak enak lagi, pimpinan Song mengirim artis-artis itu untuk menjadi mainan Tak Suho. Dan Tak Suho lah yang membunuh para artis itu untuk memenuhi kebutuhan nafsu psikopatnya. Obrolan mereka direkam langsung oleh si killer yang sudah direncanakan bersama Taiyung. Si killer langsung diamankan oleh Nana karena setelah pertemuan itu, pimpinan Song pasti akan membunuh si killer. Karena kini si killer adalah kunci utama untuk menangkap pimpinan Song. Untuk melindungi si killer dari pimpinan Song, Nana mempercepat penahanannya. Karena nanti di persidangan, kesaksian si killer sangat dibutuhkan untuk membongkar semua kejahatan pimpinan Song. Usaha yang Nana lakukan itu sia-sia karena di hari berikutnya si killer ditemukan tewas setelah melakukan bunuh diri. Kematian si killer dituduhkan kepada Taiyung yang katanya telah menyebabkan si killer depresi dan membunuh dirinya sendiri karena diperas oleh Taiyung. Taiyung lantas ditangkap oleh pihak kepolisian atas tuduhan pemerasan yang menyebabkan kematian si killer. Apa yang semuanya terjadi lagi dan lagi adalah langkah yang dilakukan oleh pimpinan Song yang tak ingin jika semua usahanya sia-sia hanya karena si killer yang mengkhianatinya. Di kantor polisi, pimpinan Song kembali mendatangi Taiyung yang mengajaknya untuk kembali bergabung dengan dirinya. Di akhir obrolan, pimpinan Song mengatakan jika Taiyung terus membongkar kesalahannya maka dosa yang pernah mereka lakukan saat dipilah milik pimpinan Song juga akan ikut terbongkar. Scene lalu berpindah. Kita diperlihatkan Daejin yang mengambil rekaman milik si killer yang berisi kesaksian pimpinan Song dan Tak Suho. Daejin yang telah mengetahui semua kejahatan ayahnya lantas mendesak sang ayah untuk menjelaskan semuanya. Dengan semua kesombongannya, pimpinan Song malah berkata jika uang dan kekuasaan adalah keadilan yang sesungguhnya. Di waktu yang sama, publik Korea dibuat gempar oleh sebuah artikel yang mengabarkan praktek prostitusi seksual yang dilakukan oleh para menteri yang menjabat di restoran Namwon. Hal itu tentu saja membuat pimpinan Song sangat terpukul karena kini semua usaha hanya kembali dihancurkan oleh Taeyung. Di malam itu, Daejin si anak goblok menghancurkan satu-satunya bukti tentang keterlibatan pimpinan Song. Setelah rekaman itu hancur dan si killer meninggal, kini pimpinan Song benar-benar aman karena tak ada lagi bukti yang bisa menangkapnya. Kecerdasan pimpinan Song tak sampai itu saja. Ia juga melimpahkan semua tuduhannya kepada Tak Suho dengan memberikan sebuah catatan keuangan milik restoran Namwon yang menambah bukti jika restoran Namwon itu adalah milik Tak Suho. Taeyung yang tari dok jika pimpinan Song bisa bebas begitu saja, lantas langsung berencana akan mempublikasikan rekaman milik si killer. Namun sayang, rekaman itu telah hilang dan dihancurkan oleh Daejin. Daejin si anak goblok mengakui semua perbuatannya kepada Taeyung dan hal itu tentu saja memancing amarah yang sangat besar untuk Taeyung. Di malam harinya, Taeyung didatangi asisten pimpinan Song yang datang tanpa perintah dari pimpinan Song. Kedatangannya ke sana untuk membunuh Taeyung. Namun untungnya aksinya gagal total. Dengan kepintarannya, Taeyung memanfaatkan kebodohan asisten pimpinan Song itu yang membuat asisten pimpinan Song itu harus mendapatkan hukuman yang sangat menyakitkan. Merasa semua pegerobanannya tak dihargai lagi oleh pimpinan Song, asisten itu memberikan kesaksian kepada media jika pimpinan Song adalah orang yang telah menyuruhnya menculik Yong Mi dan menyuruhnya membawa ke rumah Tak Suho. Singkat cerita, pada akhirnya sidang untuk mengungkap siapa yang menculik Yong Mi pun dimulai. Asisten pimpinan Song yang kini ada di pihak Tak Suho harus ditangkap oleh polisi karena terbukti di CCTV telah membunuh si killer. Di persidangan itu, Tak Suho berhasil menghancurkan mental psikolog Yong Mi yang membuat Yong Mi tak bisa berkata sepatah katapun. Namun untungnya, Taeyong berhasil mengembalikan kepercayaan Yong Mi yang membuat Yong Mi bersaksi jika yang menculik dirinya adalah Tak Suho. Kesaksi yang Yong Mi diperkuat dengan rekaman CCTV yang berhasil direkam oleh si killer. Dan tentu saja hal itu semakin memberatkan pihak Tak Suho. Tak Suho benar-benar hancur. Ditambah kini, pimpinan Song yang ia anggap sebagai hewan peliharaannya sendiri balik menyerang dirinya. Untuk menutup semua kasus itu, Tak Suho menculik dan hendak menghabisi nanak. Akan tetapi, Taeyong sudah mempersiapkan hal itu yang membuat kini Tak Suho tidak bisa berkutik lagi. Terima kasih telah menonton! Tertangkapnya Tak Suho tentu saja membuat Junjin Group kehilangan pimpinannya. Sebuah fakta juga terungkap. Ternyata, di saat pimpinan Song menyuruh Taeyong untuk melawan Junjin Group, tujuan yang sebenarnya untuk menjatuhkan harga saham Junjin Group. Di saat harga saham itu hancur, pimpinan Song secara diam-diam membeli saham Junjin Group atas dama Dae Jin yang kini membuat Dae Jin menjadi pemilik Junjin Group yang baru. Sungguh cara yang sangat membagongkan. Taeyong tak habis pikir dan salut akan strategi pimpinan Song yang membiarkan kekacauan terjadi di restoran Namwon untuk menjatuhkan Tak Suho. Taeyong yang tak ridho jika pimpinan Song bisa cuci tangan begitu saja setelah semua orang tertangkap, lantas berencana akan mengakui semua perbuatan yang pernah mereka lakukan bersama di pilak milik pimpinan Song. Taeyong yang tak akan menginjakkan kaki lagi di rumah pimpinan Song itu, terlebih dahulu menemui Dae Jin, si anak goblok. Taeyong yang mengetahui jika Dae Jin sudah menganggap dirinya sebagai kakaknya sendiri, lantas membuat sebuah rencana bersama Dae Jin. Sepulangnya dari rumah pimpinan Song, Taeyong langsung menemui Nana dan memintanya untuk menjadi jaksa yang mengurus kasus pembunuhan yang pernah Taeyong dan pimpinan Song lakukan di pilak pimpinan Song. Diceritakan, di pilak itu Taeyong membalaskan dendamnya kepada orang anak, orang yang katanya telah membunuh adiknya. Saat itu, Taeyong yang tak sanggup membunuh manusia dilanjutkan oleh pimpinan Song yang ingin menjadikan Taeyong sebagai anak buahnya. Di waktu yang sama, Dae Jin mendesak ayahnya untuk mengaku jika dirinya telah membunuh Tae Jun. Dae Jin juga merekam percakapan itu untuk ia jadikan bukti di pengadilan. Pimpinan Song mengetahui aksi Dae Jin yang merekam percakapan itu. Namun kini, pimpinan Song yang melihat kesungguhan Dae Jin untuk hidup dengan penuh kejujuran dan cara yang halal, lantas mengakui semua perbuatannya. Dimulai membunuh Tae Jun hingga mendalangi restoran Nam Won juga ikut ia akui. Tak hanya itu saja, pimpinan Song juga mengaku jika dirinya telah membunuh orang-orang yang telah dia suruh untuk membunuh Tae Jun. Hal itu ia lakukan agar Tae Jung bisa bebas, agar Tae Jung bisa menjadi kakak yang terbaik untuk Dae Jin suatu hari nanti. Di persidangan, Dae Jin memberikan hasil rekaman itu dengan hati yang penuh pengorbanan. Ia harus mengorbankan ayahnya sendiri karena tak ingin ada lagi korban yang berjatuhan hanya karena akibat nafsu dan ambisi ayahnya sendiri. Sebelum pimpinan Song ditahan, ia terlebih dahulu memberikan sebuah jam tangan untuk Dae Jin. Jam tangan itu adalah jam tangan yang ia beli untuk Dae Jin di saat mereka masih miskin dahulu. Pimpinan Song juga mengundang Tae Jung untuk datang ke pila miliknya. Di pila itu, pimpinan Song berbagi segelas whisky yang biasa mereka minum bersama. Namun sayang, Tae Jung yang terlalu kecewa kepada pimpinan Song menolak segelas whisky itu dan memilih untuk kembali pulang. Di perjalanan, hati kecil Tae Jung tak bisa berbohong jika ia memang sangat menyayangi pimpinan Song yang telah ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Ia lantas kembali untuk mengucapkan salam perpisahan. Namun setibanya di sana, Tae Jung sangat terkejut tak kalah melihat pimpinan Song yang tak bernyawa lagi. Dan film pun tamat, ditutup ending yang sungguh mengharukan. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih banyak. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!